Halo teman-teman swall, welcome back to my youtube channel, my name is Kevin Sayli and today I'm going to bring you guys a video about technical analysis of Bitcoin USDT and XRP USDT nah, sebelum saya memulai, as usual, saya remind this is not financial advice jadi jangan dijadikan sebagai patokan untuk melakukan transaksi oke, nah langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu Bitcoin USDT nah, seperti yang saya sudah discuss kemarin atau beberapa saat lalu bersamaan dengan video Ethereum yang saya rilis by the way, Ethereum sesuai dengan ekspektasi kita ya inverse head and shoulder itu successfully break out dan Ethereum itu sempat nge-reach level 2900 dan hari ini pembahasannya itu adalah Bitcoin USD serta XRP USD karena banyak yang request by the way, teman-teman, disini saya mau remind bahwa si Bitcoin USD itu sendiri membentuk Elliot Wave ya dan kita perhaps lagi berada di ABC Correction Wave di mana ABC Correction Wave ini merupakan satu part dari Elliot Wave atau part pullback-nya atau koreksinya dari uptrend yang lebih besar dan biasanya si ABC Correction ini memang cukup powerful dan seperti yang sudah saya review di beberapa saat lalu tentang si ABC Correction Wave itu pernah terjadi ya teman-teman untuk si ABC Correction Wave ini dan resultnya sih amazingly sesuai dengan ekspektasi pertanyaannya apakah yang kali ini sesuai dengan ekspektasi? nah, itu yang kita mau cari tau nah, teman-teman, by the way ABC Correction Wave ini baru akan berhasil maksudnya successful ratenya ya probability-nya baru akan semakin meningkat, semakin kuat selama dia berhasil membentuk higher high, higher low, higher high, higher low sequence dan untuk membentuk higher high, kita harus melihat si Bitcoin USD itu sendiri start creating momentum dan close di atas level ini ya teman-teman ya, ini resistance kuatnya oke, saya kasih tanda lagi di sebelah sini ya, ini kurang lebih sama ya teman-teman ya untuk levelnya dan ini berada di kisaran level 41.415 dollar nah, selain daripada itu, ini yang menarik teman-teman jadi, saya baru saja menarik satu indikator yaitu moving average yang simple di periode 200 ini biasanya untuk long term kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman ini kelihatan jelas banget bahwa si Bitcoin ini memang benar-benar level resistance-nya di sini sangat strong karena ini ya, nih ya, MA200 dan dia itu berada di kisaran level kurang lebih 40.640 dollar jadi, kalau misalkan si Bitcoin ini harus maksudnya mengkonfirmasi Elliot wave correction itu tadi dia wajib banget kelihatannya teman-teman closing di atas level resistance ini dan kalau misalkan dia sudah closing di atas level resistance yang kita expect itu adalah si BTC itu after close ya ini kan di atas ada MA nih teman-teman MA-nya bakal tertemu nanti kurang lebih kayak beginilah ya kurang lebih nih ini belum bisa dikonfirmasi tapi kurang lebih gambarnya kayak gini dan dia akan retest level si MA ini so, perhaps garbi like this atau ya kurang lebih kayak gini ya and then dia retest level resistance yang sebelumnya ini otomatis menjadi level support yang cukup kuat bagi si Bitcoin nah, by the time kita sampai di fase ini kita nggak boleh nih teman-teman si Bitcoin ini nggak boleh banget malah jadi creating kayak gini ya semacam channel downtrend gitu ya, yang bisa aja jadi falling wedge pattern juga which is good for us tapi ya, ini yang harus diantisipasi teman-teman jadi, potentially dia akan membentuk resistance di sini next-nya, of course karena yang diada di sini juga ya teman-teman kalau misalnya kita gambar set a main kotak ya ya, potentially dia akan berada resistance di kisaran di sini juga ya so, ini makes everything look so perfect untuk si Bitcoin itu sendiri dan, by the end of the movement kalau misalkan dia berhasil bertahan di level ini dan breakout oke, barulah kita berpotensi melihat Bitcoin ini meneruskan penguatannya dan terkonfirmasi ABC correction-nya karena dia akan start creating semacam upward momentum atau uptrend momentum ya, kurang lebih seperti itu jadi, so, the point is BTC sendiri harus closing di atas levelnya 40.000 itu ya ini resistance-nya nih dia harus banget nih closing di atas sini gitu karena ini ada MA200 juga dan sudah sekitar 3-4 hari lah dia ngelakuin retest di MA itu karena ini kan udah terjadi breakout ya hitungannya ya kalau misalkan dia masih bertahan di bawah MA maka kita masih berpotensi melihat Bitcoin itu meneruskan penurunan teman-teman ya so, itu adalah bullish skenario-nya nah, pertanyaannya teman-teman apakah berpotensi ada bearish skenario juga? iya saya sempat discuss sama beberapa teman-teman juga di dalam komunitas kita melihat potensi ada yang namanya pattern dead cat bounce terus, dead cat bounce ini merupakan salah satu pattern populer juga yang cukup sering digunakan terutama di stock market kalau correct saya kurang tahu tapi stock kayaknya lumayan sering gitu ya dimana dia marketnya turun akibat berita atau akibat apapun itu reaction-nya jadi sangat cepat downtrend-nya juga sangat agresif dan seperti dead cat bounce kalian boleh bayangin ada sekor kucing misalkan jatuh dari lantai atas nih sebenarnya analoginya agak enak sih ya jadi bayangin aja ada kucing jatuh terus dia kepantul sebenarnya gak harus dead cat bounce sih let's say kayak mungkin basketball bounce ya kalian lempar basketball-nya dari lantai 100 dan dia jatuh ke bawah mungkin kepantul dan kepantul-nya itu average-nya 50% retracement jadi kalau misalkan kita gambarin retracement-nya dari yang pergerakan tertingginya highest-nya ke lowest level-nya maka balik lagi berpotensi si bitcoin itu membentuk resistance di sini ya nah by the time dia terbentuk resistance di situ kalau misalkan beneran dead cat bounce pattern itu bermain ya teman-teman ya kita harus agak antisipasi selama dia gak break level ini oke ini support ini selama dia gak break level ini plus level yang ini teman-teman ya sorry saya ganti aja jadi ini oke nah selama kita gak break si trendline ini ini trendline by the way yang saya gambar itu ditarik dari pergerakan lowest-nya di tanggal 12 Maret 2020 dan ketemu dengan level 8 Oktober 2020 nah kalau kalian gambarin dari sini ketemunya begini teman-teman ya so ini confirm banget kalau ini adalah channel uptrend gitu nah selama dia berada di atas level ini ya yang tadi saya gambarin dari sini oke beserta channel uptrend ini maka si dead cat bounce ini gak confirm tapi kalau misalkan dia berhasil turun di bawah level ini itu berarti dead cat bounce-nya confirm ya kalau misalnya dia kehold di level itu berarti kita dapat konfirmasi yang bagus teman-teman karena artinya si market si bitcoin itu berarti menunjukkan double bottom gitu kan ya double bottom itu sendiri merupakan level eh merupakan satu pattern yang reversal daripada downtrend kalau misalnya downtrend terus dia double bottom ngebentuk semacam kayak huruf W atau W pattern artinya justru itu malah bagus buat si bitcoin gitu oke so tetap ada dua kemungkinan dan kalian harus hati-hati jadi biarkan ini menjadi sebuah pengingat aja teman-teman supaya kita gak terlalu over confidence bahwa wah oke nih saatnya rebound saatnya bitcoin all time high lagi gak saya rasa gak secepat itu perlu proses gitu ya nah itu untuk pergerakan bitcoin jadi kesimpulannya resistance level 40 ribu dollar pergerakannya si bitcoin itu sendiri sudah terkonfirmasi dari beberapa chart ya kalau misalnya kita lihat disini juga sama ya walaupun disini ada inverse head and shoulder potentially inverse head and shoulder apakah akan breakout kita belum tahu maksudnya kalau pun breakout ya berarti masih ada kemungkinan dead cat bounce bermain di time frame yang demi karena dia ada di 44 ribu ya untuk si retracementnya itu sendiri target retracementnya itu berada di 44 ribu dan kalau misalnya dia bertahan di atas itu sorry maksudnya dia oke dia ketahan di atas level itu namun seperti yang tadi kita bahas dia ketahan lagi di resistance yang disini maka skenario kita ABC correction wave Elliot wave itu bener-bener sudah terkonfirmasi dan kita akan meneruskan penguatannya lagi teman-teman oke kayak gini kurang lebih ya boom gitu ya kurang lebih oke itu untuk bitcoin sendiri saya pribadi masih cukup bullish ngelihat kondisi seperti ini dan hopefully bergerak sesuai dengan ekspektasi kita dan reminder aja teman-teman miss mau probabilitas jadi kita gak ada yang tahu pasti cuman by the time kita ngelihat kondisi ini higher probability-nya kita berada di bullish skenario alright so lanjut ke XRP USD oke XRP USD juga menarik teman-teman saya sudah bahas di video saya sekitar 3-4 hari yang lalu tentang pergerakan XRP wah pada saat itu kayaknya sekitar hari minggu ya kalau gak salah saya ngebahas tentang weekly price prediction gitu ya maksudnya weekly price forecast untuk si XRP USD sendiri dan hari itu saya bahas bahwa si XRP itu perfect banget buat skenario Elliot Wave ini udah kalau misalnya teman-teman lihat ya ini Wave 1 Wave 2 oke ini ABC correction alright dan lanjut ke Wave 3 Wave 3 sebelum dia eh maksudnya dia untuk ke Wave 4 itu prosesnya juga melalui ABC correction setelah Wave 4 terbentuk dia akan masuk ke Wave 5 yang mana-kala targetnya itu ya mudah-mudahan bisa dicapai gisaran 3,3 dolar atau all time high-nya teman-teman ya tuh all time high-nya kita mencapai level 3,3 dolar dan kita akan melihat lagi mungkin ABC connection lagi dan blablabla blablabla nah gitu ya kurang lebih untuk si XRP USD nah good news-nya adalah kita melihat disini adanya support atau resistance ya oke ini saya kasih tanda kotak-kotak ya teman-teman ya biar bisa kelihatan ini kekecilan oke ini saya geser ya tuh disini ya E-nya itu menjadi support juga bener dong harusnya kan kayak gitu berdasarkan mechanical analysis nah disini itu juga terjadi yang namanya false breakout teman-teman dimana breakout terjadi but then dia nyentuh si moving average 200 yang di time frame daily-nya after that dia create bullish engulfing atau semacam bullish reversal pattern dan akhirnya dia terkonsolidasi di atas level ini yang sekaligus ya yang sekaligus teman-teman merupakan level 61,8% dari Fibonacci retracement yang artinya sangat bagus nah by the way ini Fibonacci-nya sudah saya benerin ya berdasarkan logaritmik scale jadi disini harus diaktifin logaritmik scale-nya dan kita pakai Fibonacci-nya itu di logaritmik scale dan dia berhasil close di atas level ini dan sekarang terkonsolidasi di atas itu bagusnya adalah dia di atas MA200 dan ini meningkatkan probabilitas untuk si XRP sendiri itu menemukan level bottom-nya di kisaran level 0,6 dollar walaupun nggak nyampe kemarin tapi ya gitu teman-teman kalau misalnya kita tandai disini good news-nya adalah ini level bottom-nya nih berpotensi 0,66 dollar dan kalau misalkan demikian Elliot Wave yang kita bicarakan beberapa saat lalu berarti benar-benar bisa terkonfirmasi dan artinya kita akan masuk ke dalam Wave 5-nya si XRP itu sendiri dan by the way ini kalau misalkan kita menghitung Elliot Wave lagi ada lagi sebenarnya Wave kecil tapi itu nanti saya discuss di video berikutnya oke nah kurang lebih teman-teman untuk si XRP saya cukup confident dia masih akan meneruskan penguatannya karena dia juga tertahan di level-level support pentingnya selain Fibonacci retracement 50% dia tertahan di moving average 200 atau periode 200-nya berarti probabilitas untuk dia membentuk level support disini itu cukup baik dan reminder aja sih teman-teman selama kita juga disini kan kita lihat masih ada tembok temboknya itu dari si exponential moving average 21, 34 dan 55 ini exponential cukup penting juga ini masih ada tembok yang artinya masih ada potensi XRP itu membentuk lower low kenapa begitu ya ini sebagai contoh ya teman-teman ini kalau misalnya teman-teman lihat ini balik lagi ke tanggal 23 Desember itu sempat crash juga ini kayaknya corona oh bukan corona harusnya tahun lalu ya covid-19 nah ini 2020 nah ini juga sama kan marketnya crash ya tapi dia kepantul di atas moving average 200 ini ya saya kasih tanda nih kepantul di atas moving average 200 tapi dia create lower low lagi teman-teman berpotensi gak terjadi juga di market yang saat ini ya bisa saja gitu balik lagi ini semua probabilitas gitu makanya sebelum kita menemukan sequence higher high higher low maka kita gak bisa bilang banget ini konfirmasi bahwa sih Elliot wave yang C wave nya atau correction final C wave nya itu sudah berakhir kalau misalkan kita udah nemuin uptrend nya contohnya gini teman-teman ya ini udah mulai create yang namanya oke higher low higher high maka confirm lah ini memang C wave nya sudah bener-bener ya terkonfirmasi gitu tapi sebelum itu terjadi kita tetap harus apa namanya lebih cautious atau lebih hati-hati kurang lebih untuk si XRP nya itu sendiri oke nah tapi good news nya adalah as long as above support maka ya kita masih cukup yakin bahwa si XRP ini masih akan bertahan dan bermain di atas level ini ya itu aja mungkin kurang lebih untuk discussion tentang si Bitcoin USD dan juga XRP USD hopefully this video helpful buat teman-teman dan jika teman-teman suka dengan discuss yang saya bahas ini teman-teman boleh bantu subscribe dan like videonya share juga ke teman-teman supaya channel ini bisa berkembang alright itu aja dari saya selamat malam cheers